Demikianlah langit dan bumi telah selesai, beserta segala isinya. Pada hari yang ketujuh, Tuhan mengakhiri pekerjaannya yang telah diciptakannya, dan ia beristirahat pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah diciptakannya. Tuhan memberkati hari yang ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itu ia beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah diciptakannya. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Pada hari yang diciptakan Tuhan bumi dan langit. Belum ada semak yang tumbuh di bumi dan belum ada tanaman yang bercambah Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada manusia untuk mengusahakannya Tetapi ada kabut yang naik dari bumi dan membasahi seluruh permukaan tanah Lalu Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Tuhan menanamkan taman di Iden, di sebelah timur, dan disitulah ditempatkannya manusia yang diciptakannya Tuhan membuat segala macam pohon tumbuh dari tanah, pohon yang indah dipandang dan baik untuk dimakan Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman, serta pohon pengenalan tentang yang baik dan yang jahat Sebuah sungai keluar dari Iden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat sungai Nama sungai yang pertama adalah Pison, itulah yang mengalir mengelilingi seluruh negeri Hafila, di mana ada emas Emas negeri itu baik, ada di sana juga Bedolah dan Batu Onyx Nama sungai yang kedua adalah Gihon, itulah yang mengalir mengelilingi seluruh negeri Kus Nama sungai yang ketiga adalah Hidekel, itulah yang mengalir di sebelah timur Asyur Dan sungai yang keempat ialah Frat Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman Iden untuk mengurusnya dan menjaganya Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu, dari segala pohon dalam taman ini, bolehlah engkau makan Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati Lalu Tuhan berfirman, tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan Demikianlah Tuhan membentuk dari tanah segala binatang di padang dan segala burung di udara Lalu membawa semuanya kepada manusia itu untuk melihat apa yang akan dinamainya oleh manusia itu Dan seperti dinamai oleh manusia itu, demikianlah nama binatang itu Manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, burung di udara, dan binatang-binatang di padang itu Tetapi untuk manusia itu tidak ditemukan penolong yang sepadan baginya Lalu Tuhan menyebabkan manusia itu tertidur lelap Dan ketika manusia itu tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging Dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibentuknya seorang perempuan lalu membawa perempuan itu kepada manusia itu Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulang-tulangku dan daging dari dagingku Perempuan ini akan disebut perempuan, karena ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging Dan keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu